Meski status PPKM di Kabupaten Ngada telah turun menjadi level 1, namun tak lantas membuat berbagai pihak mengendurkan protokol kesehatan. Hal ini setidaknya ditunjukkan Gereja Katolik Santo Longinus Waluwio, di mana untuk menghindari kerumunan 164 anak-anak yang menerima sakramen pertama tanpa didampingi oleh orang tua mereka. Kasus penularan COVID-19 di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, walau saat ini sudah sangat menurun, sehingga PPKM telah pula diturunkan menjadi level 1, namun perayaan misa atau pelayanan sakramen masih dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat. Pihak pengurus Gereja Katolik Santo Longinus Waluwio mewajibkan beberapa tahapan pemeriksaan kepada seratusan anak yang menerima sakramen komuni yang dilakukan petugas kesehatan. Mereka juga diwajibkan memakai masker serta pemeriksaan suhu tubuh. Pastor Paruki Sinlonginus Waluwio, R.D. Kletus J.U.PR mengatakan, setiap umat harus saling menyadarkan diri untuk membantu sesama dalam penerapan protokol kesehatan. Ia pun berharap aktivitas, baik di rumah maupun di tempat ibadah, tetap berjalan normal, dan status level 1 PPKM tetap dipertahankan. Pemeriksaan protokol kesehatan sangat ketat karena kita belum bebas dari COVID-19. Maka hal ini harus diperhatikan dan menjadi penting karena kita harus berpegang prinsip, saya harus bisa menyelamatkan sesama, saya harus bisa selamatkan diri sendiri. R.D. Kletus juga tetap menyerukan kepada umat paruki untuk selalu mengenakan masker serta menerapkan protokol kesehatan lainnya. Dari Bajawan, Nusa Tenggara Timur, Kontributor Nusantara TV Alpin Basan melaporkan.